Halo guys, thank you udah ke video ini dan welcome back to my channel sesuai dengan judul dan thumbnailnya disini gue akan share lagi tips dan trik gimana caranya gue ngilangin jerawat-jerawat gue dan yang caranya gampang, gak pake ribet gak pake perubia yang banyak yang penting yang dibutuhkan adalah kesabaran dan ketelatenya oke, buat kalian yang pengen tau jangan lupa untuk terus keep on watching oke, semoga kalian masih dalam keadaan sehat walafiat apalagi kalo kalian baca berita sekarang itu bukannya semakin hari covid ini semakin membaik tapi semakin hari semakin memburu ditambah lagi dengan jumlah pasien positifnya itu yang luar biasa banyak banget, mungkin gue juga gak paham apa karena banyak orang yang pergi terus tanpa memperhatiin protokol atau gimana mungkin lebih baik kalian itu jangan pergi kalo misalnya memang kalian itu gak terlalu butuh-butuh banget, karena ya itu dia kalo misalnya kadang kita kan gak pernah tau ya apalagi fire sini kan gak keliatan dan itu bisa aja dimana aja dan kalo misalnya kalian lengah sedikit dengan gak pake protokol kesehatan itu adalah bahayanya disitu sih guys jadi gue inget lagi kalo misalnya kalian pengen pergi-pergi atau pengen kemana pun please tetep jaga kesehatan dan tetep gunain protokol-protokol kesehatan yang ada yang udah dianjurkan sama pemerintah oke udah tadi gue jelasin di awal sekarang gue akan ngebahas tips yaitu caranya gampang banget kalian cuma pake daun binahong kalian tau kan daun binahong binahong tuh kayak gini kayak gini jadi langsung aja gue bacain ini gue bacainya lah di Wikipedia jadi binahong itu adalah tanaman obat yang tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi dan mempunyai banyak khasiat dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit ringan maupun berat jadi dulu waktu itu gue pernah sakit apa gitu gue gak paham, gue udah lupa juga dan gue 3 hari atau 4 hari gue minum rebusan air binahong ini dan penyakit gue langsung sembuh padahal sebelumnya dia tuh lama banget sembuhnya dan karena gue dapet info dari tetangga kalo misalnya pake daun binahong tuh mujarab mujarab banget dan ternyata emang bener sih semujarab itu terus juga disini gue akan ngasih tau kasiat-kasiat yang dikandung dalam daun ini yang pertama yaitu dia bisa mempercepat pemulihan kesehatan setelah operasi melahirkan hitanan segala luka-luka luka-luka dalam juga luka luar dan rada usus selanjutnya dia juga melancarkan dan menormalkan peredaran darah dan tekanan darah juga dia mencegah stroke mencegah tumor dan kanker mencegah reumatik menambah pengembalian vitalitas dan daya tahan tubuh dia juga bisa wasir ambeien terus juga dia melancarkan buang air kecil dan buang air besar diabetes saryawan berat maupun ringan pusing-pusing sakit perut kalo misalnya kalian mimisan juga atau kalo misalnya kalian gatel-gatel dia juga bisa menghangatkan badan pegel-pegel juga bisa kolesterol apalagi emah dan asam urat dan antioksidannya tuh banyak banget bagi tubuh dan yang paling penting yang paling penting dari daun binahong ini yang pengen gue bahas adalah dia bisa menghilangkan jerawat pada wajah dengan cuma pakein masker cuman masker doang kalian gak perlu apa-apa kalian cuma cukup daunnya doang daunnya aja dan yang kalian pilih itu daun yang warnanya hijau ya daun yang warnanya hijau yang lebih tua karena katanya sih lebih bagus yang udah tua kayak gitu kasiatnya lebih bagus jadi manfaat-manfaat yang tadi yang gue udah jelasin semua itu adalah kalian cukup dengan ngerebus daun binahong dan setelah itu kalian minum aja air nyantai gitu tapi kalian harus inget-inget juga kalo misalnya kalian minumnya itu berlebihan itu juga gak bagus ternyata disini juga ada efek samping dari si binahong itu yaitu dia bisa memicu jadinya stroke dan hipertensi karena gue juga gak paham kalo misalnya kita banyak-banyak kayak gitu ya terus juga dilarang mengkonsumsi minuman daun binahong ini dengan stimulan teh sama kopi itu gak boleh jadi bener-bener kalo misalnya kalian pengen minum air binahong ini ya minum airnya aja kayak gitu oke jadi jangan pake teh atau kalian pake kopi terus juga ini gak bagus untuk ibu hamil dan ibu menyusui kalo misalnya kalian mau minum ya bukan masker kalo masker kayaknya bebas sih lo hamil juga lo bisa kok oke terus nyari dada sebaiknya jangan konsumsi binahong ya oke sekarang kita langsung aja praktek dan caranya tuh gampang banget sekarang kayak gini caranya jadi yang kalian butuhin tuh gampang banget ya itu yang pasti kalian harus siapin daunnya daun binahongnya dan pasti kalian harus cari yang ijo ya warnanya ijo kalo bisa yang lebih tua karena yang lebih bagus yang lebih tua sih karena disini gua gak punya untuk numbuk jadi gua pake gul lekar sama yang kayak kemarin oke langsung aja nah ini ada nya aku aka ken arte Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi lihat deh teksturnya Dia kaya Kental gitu loh Kayak lidah buaya Kayak lendir-lendir lidah buaya gitu Oh ya setiap kalian memasker, kalian juga harus Pastikan wajah kalian sudah bersih dari Kotoran, gitu bisa kalian bersihkan Pakai micellar water atau bisa juga Kalau misalnya kalian tidak percaya sama micellar water Kalian bisa coba cuci maka kalian Oke, jadi, langsung aja. Karena memang ini sampo itu sih buat nyalain jerawat. Karena ya itu tadi antioksidannya banyak banget. Langsung adem, seadem itu. Kalau kata-kata, Tasha. Kakak, ini gue adeknya. Kata-kata, Kata akan pakev. Baguß. Sartre. Sampai selesai. Sari kata-kata. Kata. Sari kata. Sari kata. selamat menikmati 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 selamat menikmati